Alhamdulillah 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 Kembali lagi di Islami Twinda Tema kita hari ini adalah Dosa hati dan dosa badan dengan bintang tamu yang menemani Ada Amel Carla di studio, ini Masya Allah ya Tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan tausia dari guru kita Ustaz Cecep berbicara tentang Dosa hati, lalu bagaimana dengan Dosa badan, yuk kita minta penjelasannya Dari guru kita lagi nih, Ustaz Maulana Silahkan izin waktunya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah yang lagi nonton Islami Twinda, terima kasih banyak kepada tim Islami Twinda Yang mengambil tema dosa hati Dan dosa badan, ketahui lah Ketika di bulan suci ramadhan dosa hati itu Sudah dibersihkan lewat puasa Alhamdulillah Dengan amalan-amalan ibadah kita Lalu ditutup lagi di Idul Fitri Dengan salat id, dua rakat Rakat pertama, tujuh takbirnya, rakat kedua, lima takbirnya Kenapa tujuh takbirnya? Karena menghapuskan dosa tujuh bagian di atas Pikiran, dua mata, hidung, mulut Dan dua telinga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Dan lima takbir Di rakat kedua Untuk menghapuskan dosa lima bagian di bawah Anggota tubuh kita Yang mana itu? Dua tangan, dua kaki Yang satu cari sendiri Pertanyaannya Yang badah dosa anggota badan itu Iman Al-Ghazali menyebutkan bahwa Tujuh anggota badan yang paling sering melakukan dosa Mata Di sini mata Menyebabkan orang dengan mudanya melakukan dosa Mohon izin kepada semuanya Karena ketika dosa mata ini Makanya ketika kita beruduh Banyak mengusap wajah Mudah-mudahan dosa pada pandangan mata kita Akan berjatuhan Amin Ada lagi dosa lidah Lidah melahirkan banyak dosa Ada kebohongan Mohon maaf Ada fitnah Dan ada sesuatu yang menyakitkan hati seseorang Mohon maaf Lidah ini Kalau anda Kalau mau selamat kata Nabi Jaga dua Antara dua pipi dan antara dua paha Antara dua pipi adalah lidah Dan lidah itu ditutupi Dijaga oleh dua pagar Pagar yang lembut Dan pagar yang keras Gigi yang keras Dan bibir yang lembut Saking bahayanya ini lidah Apalagi Ada dosa pada telinga Telinga ini kadangkala orang Dengan mudanya Melakukan dosa Karena apa Mendengarkan suara-suara Yang tidak pantas untuk didengarkan Termasuk gibah Ingat Bukan hanya bergibah itu yang melakukan dosa Sebenarnya yang mendengarkan gibah pun termasuk Makanya hati-hati atas apa yang kita dengarkan Ada lagi dosa pada apa Perut Apa yang masuk dalam perut Harus hati-hati Empat puluh hari Doa kita tidak diijaba Dan Tidak ada penghapusan dosa Pada dosa perut Yang berasal dari makanan Yang masuk dalam Menggota tubuh kita Yang menjadi darah dan daging Kecuali dibakar lewat Apinya neraka Nausubillah summa Nausubillah Ada lagi dosa kemaluan Yang melahirkan dosa Yakni berzina Dan melakukan hubungan Sesama jenis Ini hati-hati Ketika memandang Ketika engkau Meraba Ketika engkau Berucap Dengan merayu Ketika engkau mendengarkan rayuan Memandang pandang yang diharamkan Kemudian Yang membuktikan zina itu adalah Maaf Kemaluan Kemaluan Ada lagi dosa tangan Dosa tangan ini mencuri Mengambil sesuatu yang bukan haknya Melukai tubuh orang Apalagi memukul Yang dalam artian berbuat Zalim terhadap sesama Dan ada juga dosa pada kaki Jadi mata Telida Telinga Perut Kemudian ada kaki lagi disini Kaki ini melangkah Ingat Setiap apa yang kita lakukan Akan menjadi pertanggung jawaban Artinya Tubuh yang tujuh tadi Ini yang disebut Akan jadi saksi Dari kemudian Sehingga Melahirkan Pertanggung jawaban Di hari kemudian Yang menyebabkan manusia Akan tersiksa Tersiksa Di hari kemudian Karena tujuh anggota badan ini pun Akan jadi saksi Dari kemudian Nauzubillah Sumbah Nauzubillah Masya Allah Saya ingat di surah ada Di Yasin Ustaz ya Pada saat kita meninggal nanti Semuanya kita diem Gak bisa ngomong Mulut kita Tangan kita jadi saksi Kaki jadi saksi Semua Semua akan jadi saksi Ya Allah Ya Allah Makanya hati-hati Benar-benar Pak Ustaz Bisa jadi Yang kita gampang-gampang kali ini Ternyata Sebenarnya ini membahayakan Masya Allah luar biasa Ustaz tidak aja Maksimah Ustaz Penjelasannya mudah-mudahan Bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Buat guru-guru kita yang lain Mau diizinkan Ustaz Zalulu Boleh maju ke depan Ustaz Cece boleh maju ke depan Ini Masya Allah luar biasa ya Ini kita kasih kesempatan Waktunya buat jam main di rumah Yang telah mengirimkan curhatannya Di email kita Yang sudah mencantumkan Nomor teleponnya Sekarang waktunya kita Menghubungi Anda Boleh teman-teman silahkan Silahkan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Ini dengan Fadli nih Dari Selamitu Indah Mbak yang ngirim curhatannya Ke email kita ya Iya Oke boleh silahkan curhatnya Mbak Iya Jadi gini Aku punya kedua orang tua Nama yang sudah lama berpisah Nah Ayah saya hidup Dengan keluarga barunya Dengan istri sirihnya Dan saya memutuskan Untuk tinggal bersama Kedua adik dan ibu saya Selama perpisahan itu Semua kebutuhan Semua apa yang ada Keperluan di rumah itu Menjadi tanggung jawab saya Cuman Sebelumnya juga Ayah saya Selama berpisah Sama ibu saya itu Kan statusnya itu Kayak digantung gitu Jadi ayah saya Tidak mau mencerahkan Tidak mau Berpisah juga Cuman Jadi statusnya digantung gitu Dan secara nafkah Herbatin pun Ayah saya kurang tanggung jawab Sampai pada Akhirnya Saya harus pinjam sana sini Untuk memenuhi Kebutuhan di rumah Terkadang saya Kayak marah Sama keadaan ini Saya selalu Berdoa sama Allah Selalu minta sama Allah Kadang juga saya marah Dengan Apa ya Yang dilakukan oleh Keduaraan tua saya Saya gak berhenti Minta sama Allah Untuk Selesaikan masalah ini Saya ingin hidup tenang Tanpa harus Memiliki Memiliki Masalah kedua Keduaraan tua saya Cuman itu Gimana ya Pak Ustadz Mbak jangan dimatiin Telefonnya Mbak ya Ini Masya Allah Bagus banget nih Mbak Pelajaran juga buat yang lain Ini anaknya yang bertanggung jawab Karena orang tuanya Anak jadi korban Nah tapi ini Boleh dibilang tadi Ayahnya sudah tidak memberikan lagi Yang namanya nafkah ya Kepada anak-anaknya Kalau mungkin kepada istrinya Nafkah mungkin udah selesai Tapi anak-anaknya kan Gak ada mantan anak Ini Ustadznya Cepungan izin Waktunya silahkan Baik-baik Yang pertama Kita lihat dulu Kisah Nabi Ibrahim Meninggalkan Ismail itu Selama 16 tahun Jadi dalam Islam itu Tidak ada istilah Otomatis Cerai Walaupun ada yang Berpendapat otomatis Karena ada taklitalak Tapi yang berpendapat Tidak otomatis Adalah karena harus Diurus ke pengadilan Maka langkah Ibu Mbak ya Nggak ibunya Ibunya itu kan Mengajukan gugatan Itu langkah yang tepat Kalau memang nanti sudah Nah Anda Membiayai Ternyata jadi banyak Berhutang kepada bank Nah disini ada Luka lama itu ada dua Masalahnya Pertama adalah pelajaran Yang kedua adalah Kepedihan Maka yang harus dilakukan adalah Ambil pelajarannya Hilangkan kepedihannya Gimana caranya Allah tidak melihat Rupa Allah tidak melihat harta Tapi Allah melihat hati Dan amalan Mudah-mudahan amalan Anda Betul-betul diterima Amalan ikhlas Ini masya Allah Jawaban dari Ustaz Cacep Dari Ustaz Zalulu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan Setiap permasalahan kita Karena untuk menaikkan Derajat kita Dan biar tambah dekat kita Dengan Allah Yang pertama Alhamdulillah Mbak Masya Allah Ini justru Menjadi muhasabah diri Bukan berarti kadang ada Yang dalam keadaan seperti ini Bertambah maksiat Bertambah dosa Tapi tadi dikatakan Justru berdoa Senantiasa Masya Allah Yang pertama adalah Ingatkan ayah Karena manusia ini Tidak luput dari hilaf Tidak luput dari salah Ada orang yang ketiga Atau Mbak yang mengingatkan Dengan bicara yang sopan santun Bicara yang baik Ini adalah hak Adalah kewajiban Subhanallah Artinya apa Kita mendapatkan Memang seharusnya seperti itu Kita mendapatkan Nafkah dari seorang ayah Diingatkan lagi Kita khusnudhan Lupa mungkin ya Yang kedua adalah Ya Allah mungkin ini kurang Silaturrahim Sehingga ayah lupa kepada kita Kemudian kurang kita berdoa Kurang kita untuk memberikan Kebahagiaan kepada Ibu yang menghibur ibu Karena dalam keadaan sedih Yang ketiga Tetap sabar Tetap ikhlas Ini menjadi ujian Insya Allah semakin Mesrah kita hubungannya Dengan Allah Insya Allah Jawaban berikut dari Ustadz Maulana Silahkan Kalau semuanya tadi Udah bagus jawaban Masalah rumah tangga Orang tua Kemudian bagaimana hubungan Kalau saya masalah utang Oh iya benar Jadi supaya aman Mohon izin kepada semuanya Tadi usahakan Maaf Persoalan dunia ini Semuanya bisa diselesaikan Yang penting Karena ini adalah ujian dari Allah Yang Allah berikan kepada kita Tidak akan mungkin Allah menguji kita Di atas kemampuan kita Persoalan mbak Dengan orang tua Usahakan tetap berbaik Kepada ayah Karena suatu saat nanti Mbak akan membutuhkan Yang namanya Walinya dari ayah Jadi jangan pernah memusuhi ayah Mungkin buruk perbuatannya Tapi jangan pernah membenci ayah Dan hubungan ini Usahakan diperbaiki lagi Silaturahminya Dan kalau persoalan utang Jangan Jangan pernah menambah Tapi menyelesaikan Dengan cara apa Solusinya adalah Tutup lubang-lubang itu Tanpa menambah lubang berikutnya Karena kadangkala orang Menyelesaikan utang Dengan menutup lubang Menggali lubang yang satu Ternyata lubang yang satu Lebih besar ya digali itu Sehingga tidak akan bisa Berhenti Makanya Tutup Atau Adakan penghematan Adakan wirausaha Makanya Ada Ada Arta Ada rezeki Ada karunia Karunia inilah yang bisa menutup Apa itu Pekerjaan Keahlian Tema kita pagi hari ini Bicara tentang dosa hati Dan dosa badan Nah ini bagaimana caranya kita Untuk bisa mengontrol pikiran kita Supaya yang kita pikirkan ini Tidak menjadi dosa kelak di hari nanti Nah ini bagaimana caranya Yuk kita minta penjelasannya kembali Dari guru kita Ustaz Zalulu Susanti Silahkan Ustaz Zalulu Bagaimana cara kita Untuk memanage Pikiran kita Kemudian sehingga Tidak terjadi dosa Subhanallah Kenapa Karena memang Fakir Qoblaan Ta'zima Berfikir Sebelum kita bertindak Adanya berfikir Bicara Berfikir dulu Kemudian berbuat Berfikir dulu Bagaimana Memanage Pikiran itu Yang pertama Ketika hendak kita Berbuat dosa Kemudian kita Firkirkan dulu Apa yang kita Firkirkan Kita berfikir Apa tujuan kita Di muka bumi ini Apa tujuan Allah Untuk menciptakan kita Tidaklah Allah Ciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk beribadah Menjadi hamba Allah Ketika melakukan dosa Ya Allah Ini sudah keluar dari Tugas kita sebagai manusia Tujuan penciptaan Allah kepada kita Ya ini menjadi hambanya Ketika menjadi hambanya Otomatis ikut Jalannya Allah Ikut Al-Quran Ikut sunnah Ikut agamanya Allah Subhanallah Artinya apa Semudian menteliti Dan tidak akan ada Hal-hal yang diluar dari Al-Quran Jelas Ketika halal Halal Haram Haram Tidak diluar dari itu Insya Allah Kemudian apa Yang kedua Ketika kita hendak Melakukan dosa Berfikir tentang Kematian Ya Allah Bagaimana Ketika kita mencuri Kemudian Allah Mencabut nyawa kita Ketika kita Berzina Berjudi Allah mencabut Nyawa kita Ya Allah Berfikir Kematian Karena tidak ada yang tahu Kapan kita meninggal dunia Ketika ajal datang Tidak bisa kita Mindak mundurin Tidak bisa Kita memajukan Artinya apa Kullu nafsin Dha'iqatul maut Setiap yang bernyawa Pasti akan mati Pasti akan meninggal Ketika melakukan Kejahatan Hendak kita melakukan dosa Maka berfikir Ya Allah Takutnya nanti kita meninggal Pas lagi melakukan Kejahatan Karena orang akan meninggal Dalam keadaan Yang biasa Dia lakukan Biasa ngetrek Ngetrek meninggalnya Biasa main judi Judi meninggalnya Biasa main hal-hal Yang haram Maka meninggalnya Dalam keadaan Yang haram Ketika gemar Kita untuk Membaca Al-Quran Gemar solat Silaturahim Mengaji Maka wafat kita Dalam keadaan Yang biasa Kita lakukan Insya Allah Kemudian apa lagi Yuk sama-sama Kita bayangkan Allah ini Sudah menutup Aib kita Bayangkan Kalau dosa itu Nampak di wajah kita Melakukan dosa Terus Ada hitam Ya Allah Berapa banyak Dosa kita Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim Allah tutup Dosa kita Gak tampak Coba kalau tampak Ya Allah Udah banyak banget Makan kue cucur Angat-angat hidup Mau ya hancur banget Ya Allah Artinya apa Allah tutup Karena nyinyut Sama-sama Kita senantiasa Menuju kepada Allah Kita kembali Kepada Allah Insya Allah Kemudian Bayangkan Ketika kejahatan itu Terjadi kepada Keluarga Bahkan orang yang Kita cintai Satu hari Ada seseorang Datang kepada Rasulullah Dengan bangganya Dia bilang Ya Rasul Saya ingin zinah Sahabat marah Rasul dengan tenang Coba bayangkan Ketika ada orang Yang menzinahi Ibumu Apa engkau suka Tidak Dengan marah Jadi mengatakan Tidak Kau bayangkan Ketika ada seseorang Yang menzinahi Saudara Perempuanmu Apa engkau Siap Tidak Nah bayangkan Ketika itu Maka bayangkan Orang-orang yang kita sayangi Berbuat kejahatan Terhadap mereka Na'udzubillah Zalik Artinya apa Fikir Sebelum kita bertindak Dan berbanyak zikir Dan ibadah Bersahabat Dengan orang-orang yang soleh Agar terjaga Fikiran kita Menjadi fikiran yang baik Insya Allah Ikan lohan Punya pabarkah Mudah-mudahan hidup kita berkah Masya Allah Jazakillah Terima kasih banyak Kustad Zalulu Luar biasa penjelasannya Jadi kita harus mikir Kalau seandainya dosa itu Ditampakkan sama Allah Di muka kita Jadi benjol-benjol Berapa banyak benjolnya Di muka kita Na'udzubillah Dan pikir lagi Bahwa CCTV-nya Allah ini Lebih canggih daripada CCTV manusia CCTV-nya mana-mana Jadi kalau bisa kita Mau melakukan sesuatu Nanti ketawaan sama Allah Akhirnya gak jadi Masya Allah mudah-mudahan Makanya tadi dibilang Perbanyak mengaji Supaya makin mengingat Allah Semakin juga kita akan Menjauhkan larangan-larangannya Insya Allah Mudah-mudahan menonfaat Buat semuanya Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya Kita akan mendengarkan Murotal Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam Mau dijin waktunya Ustaz Syam Silahkan A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 يضاعف له العذاب يوم القيامة selamat menikmati 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 masya Allah selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah